Ya, sebenarnya sih yang kalau penguatan dari IISG sendiri mungkin masih ada rasa optimisme ya terhadap susunan kabinet baru dan diharapkan masih ada, masih bisa memberikan dampak positif terhadap pasar ke depannya. Tapi yang memang yang patut kita waspadai bahwa kalau saya lihat sih sentimen global masih cenderung akan memberatkan karena dari sisi beberapa lembaga internasional seperti World Bank ataupun ADB sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia. Dan ini saya pikir yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah di tahun 2020 nanti. Baik, untuk global, dari globalnya terkait dengan penurunan daripada pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan, penurunan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia sendiri. Ya, jadi awalnya dari pertumbuhan proekonomian global sudah diturunkan, kemudian ADB juga menurunkan dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia juga, kawasan Asia. Jadi saya pikir ini juga pastinya akan berdampak juga ke kita. Dan pertanyaan apakah Indonesia mampu mempertahankan growth-nya di angka 5% itu yang akan menjadi PR bagi pemerintah yang harus saya pikir harus patut di waspadai. Karena kalau misalnya kita mengacu pada teror perang dagang, selain dari dengan US dan China, ini kan cenderung meluas juga pada akhirnya. Perang dagang antara US dan Eropa pun juga sudah, sepertinya juga sudah mulai terlihat. Dan juga perang dagang antara Korea dan Jepang, ini kan mungkin terkait dengan persaingan teknologi juga di antara dua negara tersebut. Yang akhirnya juga berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut. Baik, ini adalah sentimen-sentimen global yang kemungkinan akan menjadi PR besar bagi global juga, tidak hanya Indonesia, ke depannya mungkin di tahun 2020. Kemudian dalam jangka waktu dekat hingga akhir tahun 2019, apa yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh investor-investor di tanah air? Ya, saya pikir tentunya kita sudah mendekati earnings seasons di kuartal ketiga. Jadi kita akan lihat daya tahan dari emiten-emiten di Indonesia terhadap kecundungan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Jadi, ya so far sih baru banking yang mengeluarkan results ya. Dan itu juga mungkin mostly in line dan juga yang patut di highlight itu mungkin masih melambatnya pertumbuhan kredit. Dan ini yang saya pikir juga masih perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dan juga mungkin hari ini juga ada RDGBI yang akan menutupkan 7 days repo rate. So far sih ada kemungkinan juga tendensinya mungkin akan kembali mengalami penurunan untuk 7 days repo rate. Tapi yang kita lihat sebenarnya efek dari penurunan 7 days repo rate terhadap pertumbuhan penurunan kredit skubungan perbankan. Ini yang masih belum terlalu diikuti sih sebenarnya dari perbankan di Indonesia.